Intro Bertempat pasar Cipanas, Desa Cipanas Kecamatan, Cipanas Kabupaten Cianjur Nampak berlangsung dilaksanakan kunjungan kerja atau sidak di tempat di pasar Cipanas Dari anggota DPR Komisi B Kabupaten Cianjur dari Praksi Partai Gerinda Bapak Prasetyo Yang mana kunjungan kerja ini melakukan peninjauan pasar lantai 1 lantai 2 Yang mana didampingi oleh Kabupaten Cianjur dan Kepala UPTD Pasar Cipanas, Ketua K5, beserta rombongan Demikian Cipanas TV melaporkan Cianjur tidak masuk ke taburi pasar yang akan dikunjungi oleh Ibu Tugendur, 100 juta pasar Tapi kita harus siapa? Karena kemarin ada informasi dari Bina Fondisi Jawa Barat Bahwa ada pasar juara tapi baru kan nih Nah diharapkan Jeparta sudah dikatakan gitu lah Saya percaya dipercaya terdekat kawan Pak Hurin, K5 yang ada di sini Untuk senantiasa menjaga juara ini jangan sampai lepas Jangan sampai dicabut Kita malu kalau nanti sudah dikatakan juara Tapi akhirnya kita tidak bisa memperhatikan Berangkat itu gambaran dari saya Terima kasih Pak Hedio dan Pak Tegelina Yang sudah berkena untuk melihat komisi pasar Cipanas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Tapi kurang asik nih kalau misalnya ternyata Pak Hedio juga gak ikutan loh Bukan loh buat Pak Hedio Seperti yang Pak Hedio Seperti yang Pak Hedio Seperti yang Pak Hedio untuk warga Lantai 2 mungkin itu Pak Hedio ya Dan juga ada Pak Hedio juga luar biasa Terima kasih Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Saya hormati Bapak Sekdis Dinas Kooperasi Perlisian Perdagangan Pak Pasar Kalima Ya Dan perwakilan dari DPP Dewan Kiminan Pasar ya Cipanas Alhamdulillah Pernahkan nama saya Pras Tila Sarto Kalau rumah saya sih ada di desa Cipanas ya Di Kecamanan Pacek Alhamdulillah Saat ini saya Menjadi bagian Atau wakil rakyat ya Wakil rakyat Yang berasal dari daerah pemilihan dua Yaitu Pacek, Cipanas, Cugenam, Cikalong Dan Sumpah Resmi Dan saat ini saya dipercaya menjadi ketua fraksi Partai Gerimera Sekaligus saya menjadi anggota Komisi B Jadi Dinas Kooperasi Perlisian Perdagangan Itu adalah mitra kerja saya Dan saya disini merasa bangga Ya bahwasannya di panas Memiliki pasar juara Ya Dan ini harus kebanggaan kita semua Selain harus kita pertahankan Juga harus kita tingkatkan Ya saya juga Kaget ya Nanti disini punya potensi Punya air panas Pak Ya nanti tolong nanti diperhatikan Bagaimana nanti pasar di panas Selain untuk Berbelanja Juga dijadikan Tempat kita untuk Berwisata Berwisata Memudahan dengan demikian Kita bisa meningkatkan Apa Perekonomian Di sekitar Julaih kita ini Dan tentunya Hal-hal yang terkait dengan Pemeliharaan segala macam Tadi saya dengar Banyak seperti Alat pemadang kebakaran Dan sebagainya Tolong diajukan saja Pak Nanti insya Allah Saya sendiri nanti dirapat pada nanggaran Yang akan mengawal Program-program yang Diajukan oleh Pasasi Panas ini Karena kita harus siap Kios yang kosong Kemudian kita punya potensi Terima kasih Sampai jumpa